Tim penggerak PKK Tabalong bagikan sekitar 250 paket sembako bagi 250 orang lansia. Paket sembako ini dibagikan pada lansia yang ada di Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus pada Rabu pagi. Selain para lansia, anak yatim juga mendapatkan bantuan sosial berupa uang santunan. Dari ke kedua Kecamatan ini, penyelenggara mengumpulkan sekitar 60 orang anak yatim yang mendapatkan santunan. Pelaksana tugas Ketua Tim penggerak PKK Tabalong Nur Aina menjelaskan, bantuan oleh pemerintah daerah melalui Tim penggerak PKK ini diharapkan dapat meringankan beban para lansia dan anak yatim dalam menjalankan ibadah puasa. Paket bantuan sembako dan santunan bagi anak yatim ini dilakukan melalui kegiatan safari Ramadan PKK Tabalong. Kegiatan serupa akan dilaksanakan di 12 kecamatan sekabupaten Tabalong. Selain menyalurkan bantuan kepada sejumlah warga, pada safari perdana ini diisi tausiyah dari tokoh ulama setempat.